assalamualaikum kembali lagi ke channel mfm2 pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara men-setting tombol copy shortcut tombol ini berfungsi untuk memudahkan kita untuk meng-copy sebuah ID card tanpa harus membolak-balik kertas dan memasukkannya lagi di container posisikan ID card sesuai dengan tanda di bagian bilah scanner seperti ini tandanya dan untuk bagian atas posisinya disini terlihat tulisan ID jika dirasa posisi dari ID card sudah pas kemudian tutup bagian scanner kemudian tekan tombol copy shortcut kemudian tunggu hingga proses scanning selesai setelah proses scanning selesai kemudian balik posisi ID card untuk meng-copy bagian baliknya posisi tetap sama seperti di awal tadi kemudian pencet tombol copy shortcut proses scanning sudah selesai maka printer akan mencetak hasil copy yang ID card kita dan tata kita letak dari ID card sudah di setting secara otomatis settingan default atau settingan bawaan dari printer hasil copy yang berwarna untuk merubahnya menjadi hitam putih kita perlu men-settingnya terlebih dahulu berikut saya tunjukkan caranya tekan dan tahan tombol wifi hingga menyala untuk menghubungkan komputer dengan printer atau kalian juga bisa menggunakan kabel USB hubungkan koneksi dengan printer kalian juga bisa menghubungkan melalui wifi direct kemudian buka aplikasi browser utilities nah pada bagian aplikasi browser utilities ini perlu kalian perhatikan pada bagian tipe device dan tipe koneksi pada pojok bagian kiri atas terlihat tulisan DCP T420W LAN ini menunjukkan koneksinya jaringan Wifi atau jaringan wireless jika menggunakan kabel USB maka tidak ada tulisan LAN settingan ini ditentukan pada saat kalian menginstal driver dan aplikasi browser utilities kalian menginstalnya dengan jaringan jaringan apa jaringan wireless atau jaringan USB maka untuk seterusnya kalian akan tetap menggunakan jaringan tersebut untuk men setting atau merubah format dari printer ini kemudian pilih menu alat kemudian pilih pengaturan mesin kemudian browser akan terbuka dan menuju alamat IP address dari jaringan printer kalian lalu masukkan password untuk awal mula setting password bisa dilihat di bagian belakang printer dengan tulisan PWD bagi yang sudah pernah merubah password login pada printer maka untuk melihat passwordnya tekan tombol wifi dan scan color atau mono secara bersamaan nantinya printer akan mencetak informasi dari network configuration dan pada bagian bawah akan terdapat tulisan PWD password untuk login setelah login maka muncul menu tambahan pada bagian bilah kiri di bawah menu status kemudian pilih menu copy lalu pilih submenu copy shortcut nah pada bagian copy preset bisa kalian posisinya berada di mana kemudian untuk merubah warna pilih color setting berubah menjadi mono untuk merubah menjadi hitam putih kemudian klik submit submit ok berarti pengaturan telah berhasil mari kita coba nah ini saya menggunakan kertas yang tadi posisikan bagian kertas kosong di bagian bawah karena printer akan mencetak ID pada bagian dari posisi bawah kertas untuk langkah-langkah sama seperti di awal tadi ya nah fungsi ini mempermudahkan kalian bagi yang memiliki usaha fotocopy untuk mempercepat proses fotocopy ID card atau fotocopy ktp sim dan lain sebagainya nah seperti inilah hasilnya warna hasil kopian menjadi hitam putih atau grey skill nah seperti itulah cara merubah settingan tombol copy shortcut dari berwarna menjadi hitam putih berikut saya beri tambahan untuk tutorial mematikan printer tekan dan tahan tombol power tunggu hingga lampu berkedip setelah lampu selesai berkedip maka printer telah mati terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa lagi selamat menikmati dunia